Buku ini dibedak untuk memberikan, sampai memberikan masukan-masukan dari seluruh stakeholder, termasuk yang jadi ponos sumber itu adalah Ketua Pemilina dan banyak dari luar yang jadi pembahas, yaitu dari Malaysia, dari mantan rektor Uni Sula, Semarang, kemudian membesar Mesjid Istiqlal, kemudian dari media juga. Intinya adalah kita ingin memperkenalkan bahwa di UMI itu ada pesantren, pesantren para lampir yang digagas untuk sebagai produk unggulat UMI. Dan Raka Menghasilkan Manusia Yang Berimah Malia Para Malia Dan Berahlaku Karima. Intinya adalah ingin mewujudkan cita-cita para pendirumi yang 67 tahun yang lalu, yaitu menghasilkan manusia ul-albab. Nah, untuk menghasilkan itu, maka kita ada dua perintanan kita, yaitu ingin mempadukan karakter moral, yaitu yang terdiri dari keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan berhati dengan karakter kinerja, yaitu kerja keras, kulit, tangguh, tak mudah menyerah, dan tuntas. Perpaduan antara dua karakter ini, karakter moral dan karakter kinerja, itu akan menghasilkan ahlah kulit karima. Jadi, UMI ingin mewujudkan itu cita-cita dari pendiri 60 tahun yang lalu. Untuk menuliskannya dan kemudian menjadi bagian daripada buku itu, sehingga kita berharap bahwa buku itu nanti akan menjadi komprehensif dari berbagai pihak. Sangat tepat di momen 2 Mei, dan kemudian kita mengusung tema serentak bergerak menuju perdaga pelajar, itu lalu kemudian UMI launching program dari Padang Lampe menuju Indonesia dalam hal pendidikan karakter, itu menjadi sangat tepat, karena kenapa sesungguhnya program di Padang Lampe itu, itu sudah merdeka pelajar. Yang pertama adalah salah satu misi merdeka pelajar, bagaimana pendidikan karakter dikembangkan. Yang kedua, bagaimana menumbuh kembangkan motivasi anak agar dia bisa memilih mau jadi apa dalam menjalani kehidupannya. Itu misi merdeka pelajar. Nah, tepat sekali ini di launching dan saya sangat berharap buku ini cepat selesai, kita berharap setelah nanti launching ini bedah, setelah dibedah, lalu kemudian bisa di launching. Intinya adalah Padang Lampe adalah salah satu model penyidikan karakter yang sebetulnya sama dengan misi merdeka pelajar, kampus merdeka.